selamat datang kembali teman-teman di channel manusia setengah jiwa darat oke jadi disini kita akan bahas mengenai Bernoulli Bandit Thompson Sampling jadi ya sama ya kita pakai soket yang akan memberikan daya atau tidak jadi 1 atau 0 nah sebenarnya ini cukup mudah kalau teman-teman udah ikuti episode yang kemarin mengenai UCB karena ini sama ya kodenya bedanya hanya ada di bagian pemilihan soket terbaik nah ini kayak import logging ini untuk nanti kalau misalkan udah di production biar kita bisa lihat kalau ada error bisa kita cari kenapanya kemudian ini abstract method ini digunakan untuk pembuatan abstract class nanti ya jadi ABC dan sebagainya ini adalah untuk membuat inheritance class nah kalau teman-teman belum lihat coba di UCB bahwa kalau misalkan kita punya kelas parent nanti itu bisa di overwrite kayak digunakan untuk kelas-kelas yang lain contohnya adalah kita tahu bahwa UCB kemarin itu kan dia punya jenis UCB yang Bernoulli binomial dan juga ada yang udah detone ada yang gaussian jadi kalau kita punya suatu sifat yang sama biar kita ga nulis 3 kali gitu kan yaudah atau berkali-kali jadi kita akan kasih di kelas yang parentnya contoh kelas looping kemudian kelas inisialisasi ID dari soket itu kan sama aja ya mau kelasnya Bernoulli mau kelasnya si agen normal ya pemberian ID ya gitu-gitu aja kasih nama aja pakai UUID for gitu kan kemudian untuk looping ya tinggal for E sampai N gitu kan kemudian misalkan take action yaudah gitu semua sama jadi karena sama daripada kita nulis 3 kali atau beberapa kali kemudian kita tulisnya di parent kelas nanti diambil sama si kelas anaknya gitu kan fungsi-fungsinya gitu kemudian ini ada default tick untuk menyimpan ini ya reward dan actionnya udah berapa kali ini didapatnya nah ini untuk hint aja tipe data list tupel gitu-gitu untuk melihat bahwa oh argumen ini harusnya berbentuk list loh ini string loh kayak gitu sih nah ini UUID 4 ini digunakan untuk penamaan si soket nah bandingnya kebetulan soket di kasus kali ini nah nampai ini harusnya untuk ini ya apa namanya untuk membangkitkan suatu distribusi binomial antara 0 atau 1 gitu nah jadi apakah dapat reward atau enggak nah jadi saya akan quit ya karena kalau kalian ngikuti playlist ini ya kalian gak akan mendengarkan sesuatu hal yang sama ya ini hanya perulangan aja ini sama persis kayak kemarin birnoli bandit kita cuma bangkitkan ID ada biar unik kemudian paynya adalah probabilitasnya setiap soket itu true apa ya true probabilitasnya untuk sukses ngecharge itu berapa jadi misalkan soket yang pertama 0,6 atau 60% akan sukses dapat ngecharge yang soket ketiga bisa 100% misalkan luar biasa kemudian soket kedua tadi belum ya itu soket kedua misalkan cuma 20% akan sukses ya jadi kayak gitu kemudian ini pool ini digunakan untuk mendapatkan reward ini hanya perkalian ya ini sebenarnya kayak si likelihood lah apakah 1 atau 0 kalau misalkan 1 berarti dia berhasil ngecharge atau 0 berarti enggak nah ini kita akan simpan total action dan total rewardnya nanti akan dimasukkan ke dalam variable ini dan all rewardnya kita juga akan track recordnya pada list misalkan dapet reward 1 kemudian gak dapet berarti 0 kemudian dapet lagi 1 dapet lagi 1 berarti kan 1 0 1 1 di listnya ya tapi di totalnya berarti kan 3 kemudian kita masukkan ke default tick biar ini juga ke track ya biar kita ngeberinya tinggal gampang tinggal dilihat untuk periterasi itu gimana sih dia udah dapet reward berapa dan kena tag berapa kali jadi gak cuma totalnya aja tapi udah ke track juga baik di list maupun di dictionary makanya ini not necessary ya bisa di omitted bisa dihilangkan juga nah ini total actionnya ini akan ditambahkan 1 kali jadi ini hanya untuk inisialisasi awalnya baru 0 0 0 gitu kan ya nah kemudian kita tambahkan 1 kalau terpilih tambahkan reward nah kalau terpilih juga kemudian kita masukkan untuk setiap bandit ID artinya untuk setiap ini punya action yang beda-beda misalkan yang socket pertama cuma terpilih 3 kali ya actionnya 3 kalau socket kedua terpilih cuma 7 eh cuma terpilih 1 kali ya 1 kalau yang socketnya 3 dapat 7 kali berarti recordnya 7 jadi beda-beda action dan rewardnya untuk setiap ID atau setiap socket nah socket itu disini dikatakan juga sebagai bandit gitu ya kemudian ini hanya untuk nge-print apa namanya untuk ngelihatin tadi dictionary yang udah kita punya nah ini ada placeholder no bandit error ketika kita tidak menyebutkan di argumen nanti kita itu mau apa nah jadi harusnya kita ngasih input bernoli bandit nanti kita lihat ya disini kita harus definisikan bahwa kita itu punya bernoli bandit disini jadi kalau kita nggak definisikan ya nanti akan error nah kita nggak tahu nih bandit kita itu jenis yang apa jadi akan raise no bandit error tapi kalau ada nama banditnya nanti kita bisa print untuk setiap bandit itu UU ID-nya atau ID-nya itu berapa kayak gitu-gitu sih nanti kita juga bisa pakai bandit ini untuk tracking dictionary nah ini tag action masih kosong nah kenapa ini ada di parent class nama parent classnya adalah agent nah ini abstract classnya nah jadi disini tidak akan kita tulis langsung tapi yang kita tulis langsung hanya tag action karena untuk semua jenis mau itu Thompson sampling yang Gaussian, Bernoli dan sebagainya atau UCB Gaussian, Bernoli itu sama ya cuma looping for E sampai N ini ada kita print coba iterasi keberapa lalu kita tag action nah tag action-nya nanti bisa beda-beda oke jadi disini kita akan hapus aja nih ada ternyata nggak digunakan ya si scipy start kayaknya saya kira nanti kalau digunakan ya nanti tinggal kita run ulang aja selanjutnya disini kita akan membuat child class dimana namanya adalah Bayesian Agent yang dia itu adalah mengambil atau inheritan dari kelas agen yang parent-nya jadi function-function yang di atas ini yang punya si mamanya nanti dia bisa dipakai di sini nah ada super init ini tadi ya kemudian kita akan cek kalau ternyata nggak Bernoli distribusinya nanti di argumennya nanti kita akan kasih value error nah pesannya adalah reward distribution must be Bernoli tapi disini kita kalau nggak kasih input apa-apa ya pada kelas ini ya nanti dia akan otomatis Bernoli sih jadi tinggal dipilih mau nggak sih atau mau maksudnya mau nggak sih di tulisan Bayesian Agent dalam kurung Bernoli atau nggak itu akan sama saja dia akan berhasil ya kecuali kalau teman-teman Bayesian Agent dalam kurung gausia nanti akan dikasih value error ini nah ini seeing Bandit ID ini cuma untuk nge-print untuk soket pertama 2 dan 3 itu akan dapatkan ID-nya itu berapa karena kan dia di random pakai UUID for tadi ya biar unik ya itu kalau kasusnya sedikit sih kita bisa namain sendiri ya 1.34 tapi kalau udah banyak gitu dan ya ingin pasti unik ya pakai ini random generatornya UUID ini bukan random generator sih dia juga ada kombinasi pakai huruf juga nah kemudian kita disini ada sampel Benitmin nah ini artinya adalah kita mau melihat bahwa setiap ini apa namanya action itu akan masuknya ke alpha atau beta jadi kan distribusi beta itu punya parameter alpha dan beta biar gampang biar ga ini ya tabrakan beta dan beta kita kasih A dan B jadi distribusi beta itu punya parameter A dan B dimana A itu ya suksesnya ini kemudian failure-nya ini sebagai B-nya nah jadi kalau misalkan masih awal itu akan diinisialisasi sebagai beta 1-1 kan saya seperti bilang di PPT kemarin nah jadi kita lihat Bandit record reward pada iterasi ke 0 kan belum ada reward ya jadi kan 0 plus 1 kemudian action-nya pun belum pernah malahan jadi 0 kurangi reward-nya tadi 0 tambah 1 jadi 1 jadi suksesnya ya 1 failure-nya juga 1 ini sebagai A dan B nanti dia dibangkitkan dalam nampai random ini nah jadi kita akan bisa mendapatkan data-data yang distribusinya itu adalah beta 1-1 nah kenapa beta 1-1 ya karena tadi biar flat biar chance terpilihnya untuk setiap ini ya soket itu sama dan itu besar terpilihnya nah kemudian kalau kita lihat disini kita juga ada menyebutin bahwa Bandit record itu adalah reward lock nah ini sebenarnya hanya ini aja ya ngambil ini apa namanya di atasnya ada ya nah ini reward lock kan jadi kenapa kita panggil itu ya karena tadi untuk menyimpan ke dalam dictionary kita nah kemudian disini kita akan melakukan actionnya itu adalah melakukan sample bandit min tadi lah kemudian digunakan untuk semuanya jadi antara soket 1 2, 3, 3, dan 4 misalkan ada 4 soket ya nanti semuanya juga akan dibangkitkan betanya jadi distribusi beta ini dibangkitkan untuk semua soket dan parameternya masih sama A nya 1 B nya 1 tapi untuk seiring berjalannya waktu bertambahnya iterasi itu bisa jadi beda misalkan soket pertama itu jadi beta 20,3 kemudian soket kedua misalkan menjadi 17,9 gitu nah karena terpilihnya kan beda-beda gitu kan kemudian current bandit itu dicari yang maksimum nilainya jadi nanti misalkan apa namanya yang jarang terpilih itu biasanya akan terpilih ya disini karena nilainya itu menyebar di sumbu horizontal seperti yang saya jelaskan di PPT kemarin kemudian kalau misalkan sudah terpilih salah satunya misalkan soket ketika yang terpilih nanti di pull nah di pull itu ya tadi ya yang kita ambil NP random binomial jadi bisa 1 dan 0 nah kalau udah nanti kita masukkan ke lock record tadi ya yang saya sebutkan disini yang bandit reward lock ini yang ini juga tadi saya sudah sebutkan ya jadi intinya ketika sudah dapat hasilnya reward nya berapa action nya berapa kita masukkan ke lock pokoknya masukin aja nanti biar kita bisa print kayak gimana kalau udah berarti yaudah ya kita coba ini probabilitasnya 0,6 ada 4 soket ya disini 0,6 0,7 0,8 dan 0,9 nah jadi untuk setiap probabilitas ini kita masukkan dulu ke dalam function sorry masukkan ke dalam kelas si Bernoulli Bandit nah nanti setelah dimasukkan kita akan mendapatkan ini ya ke atas dulu nah ini kita akan mendapatkan suatu UU ID suatu ID dan juga kita bisa nanti pull jadi kayak gitu kayak diregistrasi lah intinya nah habis probabilitasnya untuk setiap soket diregistrasi ke dalam Bernoulli Bandit ini nanti kita juga agennya ya agennya kita akan sebutkan bahwa kita biasanya agen Bernoulli saya ingatkan lagi disini bahwa nggak disebutkan Bernoulli pun nggak apa-apa dia otomatis ke define tapi kalau malah disebutkan selain Bernoulli malah bikin kacau bikin error kemudian agen.banditnya kita masukkan ini jadi banditnya dimasukkan ke dalam si kelas agen ini nah habis itu kita coba seeing bandit ID kita lihat ya untuk yang soket pertama sampai soket keempat itu ID-nya berapa lalu kita coba iterasi sampai 100 kali untuk melihat bahwa sebenarnya yang paling banyak terpilih itu soket yang keberapa lalu kita coba plotkan sudah diran belum ya dari tadi belum diran ya nah ini jadi kita lihat ke iterasi ke 0 oh ya ini juga bandit ID-nya ini untuk yang soket pertama ini soket kedua soket ketiga soket keempat nah jadi ini sama ya ini untuk soket pertama nih pasti sama ini untuk soket yang kedua dan seterusnya nah disini pada awalnya ya 0-0 semua ya saya bilang tadi ya belum pernah di take action belum pernah dapat reward tapi setelah kita dapatkan action misalkan yang terpilih adalah yang soket keempat lalu ini bisa rewardnya 1 dan juga 0 ya karena tadi kita poolnya pakai likelihood likelihoodnya itu 0 atau 1 dibanding yang pool tadi nah jadi kebetulan ini berhasil mendapatkan reward jadi dia actionnya 1 rewardnya 1 lalu nah ini yang kedua dipilih yang soket ketiga tapi dia nggak dapat reward apes ya meskipun oh ini meskipun dia probabilitas suksesnya yang ini yang ketiga ya 0,8 tapi kebetulan dia gagal berarti dia apes di bagian jatuh di 20%-annya itu nah kemudian habis itu dia iterasi keberapa ini kedua dia tadi gagal kemudian masuk iterasi ketiga nah kalau teman-teman lihat di Thompson Sampling dia berusaha untuk membalanskan jadi meskipun kita tahu bahwa soket keempat itu memberikan reward tapi kita nggak serta-merta langsung tembak aja ke soket keempat enggak tapi kita coba yang lain dulu nah ini dicoba setelah dicoba semuanya nanti dia bisa eksplorasi yang lain kayak gitu sih nah ini udah masuk ke soket keempat ya nah tapi ini dia meskipun udah tiga kali menang ya maksudnya tiga kali sukses dia masih mau mencoba untuk soket yang pertama meskipun dia gagal nih bahkan dua kali nah itu kelebihan dari Thompson Sampling eksplorasinya cukup wide ya dibandingkan UCB atau si greedy algoritm nah kalau kita plot akhirnya dia berhasil dari 100 kali percobaan sekitar 85% mungkin ya dia berhasil sukses 85 kali dia sukses untuk mendapatkan reward nah jadi kayak gitu meskipun ya baby Robert itu nggak pernah tahu soket mana yang optimal soket mana yang memberikan chance sukses terbesar tapi akhirnya dia sukses kan bisa dapat 80% chance dari 100% kan lumayan banget ya dan dia bisa mencari mamanya oke mungkin cukup sekian semoga bisa bermanfaat see you next time bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati